Intro Kasus pembunuhan Delik Cinta Siombing ternyata menimbulkan tanda tanya bagi keluarga korban maupun masyarakat Pasalnya tersangka pembunuhan Deddy Purbianto merupakan orang yang baru saja dikenal oleh korban Pengakuan tersangka ia merupakan seorang pekerja sek yang biasa melayani perempuan atau dikenal sebagai gigolo Deddy mengaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi chatting Bado Setelah berkenalan Deddy sepakat untuk memakai jasa pelayanan tersangka dengan tarif sebesar 1,5 juta rupiah Saat menggunakan jasa Deddy untuk yang pertama kali korban hanya memberikan uang sebesar 200 ribu rupiah Deddy berjanji akan melunasi pada pemakaian jasanya yang kedua Namun usai berhubungan badan di rumah korban tersangka justru menerima kata-kata kasar Kesal dengan perlakuan korban, Deddy spontan mencekik korban dan sempat membekap wajahnya Melihat korban yang tidak kunjung sadar, Deddy kemudian mengambil tali gorden dan mengikat tangan serta kaki korban Serta menjarah sejumlah barang berharga milik korban Benar dia enggak bayar kamu sesuai janji? Cuma 200 ribu rupiah Janjinya berapa? Satu tahun pasang tarif satu setengah Satu juta pun enggak apa-apa Tapi dia sering menggunakan jasamu enggak? Enggak Enggak Berapa kali? Dua kali Dua kali Waktu kamu mau habisi dia itu kan ada anaknya Anaknya di mana saat itu? Di sebelah Di sebelah dia atau di mana? Di sebelah Di sebelah Di kamar itu juga Lihat enggak anak? Nah SD di dalam kamar Kamu sempat berhubungan badan enggak di rumahnya? Dia yang jemput kamu atau kamu yang menemui? Di mobil tadi enggak Di mana? Di hotel bis Itu kah? Hotel bis Waktu itu kamu perjanjian bayar jasa itu melalui handphone atau apa? Langsung Langsung ditelepon Bagaimana dia nawarnya? Sesuai komitmen aja Langsung bayar Langsung bayar Tapi dia ternyata enggak bayar Makanya kamu waktu itu marah terus? Marah karena enggak bayar satu Kata-kata kasar Dan maki saya Dari hasil otopsi yang dilakukan polisi Korban dinyatakan tewas Akibat kehabisan nafas Gusti Enosa, MNC Media Memberitakan